Lagi-lagi kelakuan anak Dodi Sudrajat, Mayang dan Cika mendapat sorotan netizen. Rampak dari video yang beredar, Mayang yang mengenakan kaos berwarna putih dengan kacamata hitam, menaiki mobil sedan berwarna merah. Ia kemudian menghidupkan mobil, lalu membukakan atap mobil hingga semua interior mobil sedan mewah itu terlihat. Ia tak sendirian, dirinya bersama Cika, adiknya yang juga ikut bergaya, menaiki mobil sedan itu. Namun alih-alih mendapat pujian, gaya dua anak Dodi Sudrajat malah menerima nyumiran dari netizen. Head of Tadewi bisa buka tukup nyetipnya bawa mobil di tangga ya, head and cita beli mobil Nisa sementara rumah masih ngontrak. Tak hanya itu, Mayang dan Cika juga membagikan momen saat dirinya mendapatkan boneka beruang dan boneka Hello Kitty besar. Sayangnya, image anak Dodi Sudrajat yang terlanjur banyak mendapat nyumiran malah buat mereka berdua kembali tuai belian. Gaya mereka berdua disebut-sebut, bak tak mau kalah saing dengan puji. Anak Haji Faisal yang belum lama ini juga mendapatkan boneka besar dari Torik Halidintar. Timbas dari polemik yang muncul karena Dodi Sudrajat dan sang istri serut merampak pada Mayang dan Cika, anak-anak dari pasangan itu. Bak kena getah ulah orang tuanya. Mayang dan Cika kerap mendapat cacian dan bulian dari netizen di media sosial. Tak rela dengan banyaknya pujatan itu, manajer Mayang dan Cika bak pasang badan untuk mereka. Ia membela habis-habisan terutama Mayang, anak kandung Dodi Sudrajat. Lewat akun Instagramnya, Irma Rahim menyebut sudah melaporkan pihak yang sudah membuli anak asiknya itu. Seorang selebgram dan juga tiktoker yang telah dilaporkan ke pihak berwajib. Irma Rahim menuliskan juga memang tidak suka dengan orang tuanya yang selama ini diusukan tidak baik karena banyak berita yang simpang siur. Tapi mengapa anaknya yang memperoleh getahnya? Irma Rahim mengatakan meskipun kata si orang tersebut itu bukan ditujukan kepada Mayang, namun semua masyarakat bisa menilainya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.